Halo Pedikers! Persaingan antara Indonesia dengan Malaysia bukanlah hal baru. Persaingan ketat tak hanya terjadi di ranah sepak bola, tapi juga di lini bisnis minyak dan gas. Di Indonesia ada PT Pertamina, sedangkan Malaysia berjaya dengan Petronas. Menarik untuk melihat bagaimana peta persaingan kedua BUMN ini, siapa yang lebih unggul? Mari kita bongkar! Petroleum National Bearhart, atau biasa dikenal dengan Petronas, adalah perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Malaysia. Perusahaan raksasa ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1974 dan sepenuhnya dimiliki dan dijalankan oleh negara. Sejak berdiri, Petronas dipercaya menjalankan tugas memproduksi hingga mengolah migas untuk rakyatnya. Petronas telah berkembang menjadi perusahaan migas internasional yang memiliki hubungan bisnis di 35 negara. Badan usaha milik negara ini berada di antara perusahaan-perusahaan raksasa dunia dalam daftar Fortune Global 500. Pada tahun 2019, Petronas menduduki peringkat 158, naik dari posisi 191 di tahun 2018. Sedangkan PT. Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2019. BUMN penyedia energi nasional ini berada di peringkat 175, naik 78 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, saat Pertamina berada di peringkat 253 di tahun 2018. Namun sayang, pada tahun 2020, Pertamina harus rela terdepak dari daftar ini. Sementara dalam laman Fortune Global 500 2021, Pertamina menduduki urutan 287. Namun masih di bawah Petronas yang menempati urutan 277. Melihat sejarah Pertamina yang didirikan sejak 10 Desember 1957, perusahaan minyak dan gas ini belum pernah sekalipun mengalahkan Petronas dalam daftar Fortune Global 500. Sejak awal tahun berdirinya, Pertamina telah berganti nama sebanyak tiga kali dan hingga kini telah menghasilkan tujuh jenis produk yang berbeda. Di antaranya, yaitu bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar subsidi, non-BBM, gas, petrokimia, dan pelumas. Sementara Petronas terlibat dalam berbagai aktivitas produksi minyak dan gas sampai penghilangan minyak hilir, pemasaran dan distribusi produk minyak bumi, perdagangan, pemrosesan dan pencairan gas, operasi jaringan pipa gas, pemasaran gas alam cair, pembuatan dan pemasaran petrokimia, pengaspalan, rekayasa otomotif, serta investasi properti. Dari berbagai jenis produksinya ini, lagi-lagi bisa dibilang Petronas mengalahkan Pertamina. Di sisi lain, aturan yang berlaku di tanah air juga membuat Pertamina kalah jauh dari Petronas. Hadirnya Undang-Undang Migas membuat fungsi sebagai regulator dan eksekutor yang dimiliki Pertamina telah berubah. Kini Pertamina hanya bertindak sebagai eksekutor atau pemain, sementara regulator diambil alih oleh Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau lebih dikenal dengan nama SKK Migas. Salah satu tugas pihak SKK Migas sebagai regulator adalah mencatat realisasi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi. Sampai dengan periode kuartal ketiga tahun 2021, hasil produksi Pertamina masih di bawah target yang ditetapkan sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang dipaparkan SKK Migas, Realisasi lifting minyak sepanjang Januari hingga September 2021 mencapai 661.100 barel per hari atau hanya 93,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 yang sebesar 705.000 barel per harinya. Realisasi ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 706.700 barel per hari. Angka ini belum mampu mengalahkan capaian produksi Petronas yang bisa menghasilkan lebih dari 1 juta barel per hari. Padahal jumlah sumur milik Pertamina jauh lebih banyak dibandingkan Petronas. BUMN Migas kita mempunyai total 148 sumur, sedangkan perusahaan Migas Negeri Tetangga hanya 10 sumur. Bicara soal perusahaan minyak kelas dunia, tak perlu jauh menengok ke Amerika atau Arab Saudi yang sudah dikenal sebagai rajanya. Cukup mengintip pencapaian kinerja perusahaan Migas Negeri Tetangga. Kalau dibandingkan dari segi laba, perusahaan minyak nasional Malaysia, Petronas, tercatat mengalami rugi bersih 21 miliar ringgit atau hampir 74 triliun rupiah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Petronas mengumpulkan pendapatan sebesar 58,02 miliar dolar setahun dalam pendapatannya. Jumlah ini hampir menyentuh angka 900 triliun rupiah. Sementara itu, pada tahun 2018, Pertamina membukukan pendapatan sebesar 823 triliun rupiah. Nilai ini meningkat hingga 34,9 persen dari tahun 2017. Sedangkan dua tahun berikutnya, Pertamina mengalami penurunan dari 777 triliun rupiah pada 2019 menjadi 589 triliun rupiah pada tahun 2020. Pendapatan ini didukung dari penjualan minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak di dalam negeri yang senilai 470 triliun rupiah. Sementara pendapatan dari penjualan ekspor tercatat sebesar 54 miliar rupiah pada tahun lalu. Petronas lebih unggul dibanding Pertamina sebab perhantai nilai atau value chain. Dari sektor hulu kahilir, Petronas juga lebih lengkap dan lebih besar dibanding Pertamina. Petronas banyak melakukan kegiatan eksplorasi di luar negeri seperti di Timur Tengah serta Meksiko. Sedangkan Pertamina wilayah operasionalnya lebih fokus ke domestik. Blok-blok luar negeri yang dikuasai Pertamina masih amat terbatas seperti di Aljazeer serta Libya.